Selanjutnya pemirsa masih belum efektifnya pembelajaran jarak jauh diminta Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin untuk bisa dimaklumi bersama sehingga ia mengharapkan kerjasama para orang tua murid dan guru sekolah agar bisa menyukseskan pembelajaran daring tersebut. Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin mengingatkan proses pembelajaran jarak jauh PJJ atau mengajar berbasis daring online memerlukan kerjasama anggota keluarga dengan pihak sekolah khususnya para guru. Di antaranya kerjasama antara guru, peserta didik, dan orang tua. Guru bisa berkomunikasi secara personal dengan orang tua menggunakan berbagai platform dengan berbasis daring. Misalnya untuk membantu mengarahkan peserta didik dalam mengerjakan berbagai tugas yang diberikan sekolah. Pesan saya dengan orang tua, dengan adenya ini PJJ, artinya kita dari sekolah berharap orang tuanya bisa mendampingi siswa atau anaknya dalam mengikuti pelajaran-pelajaran yang bersifat daring. Kemudian lagi benar-benar memantau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah. Jadi jangan sampai karena ini tidak diawasi oleh sekolah langsung, lalu selalunya tugas diabaikan. Tidak apalagi kalau orang tuanya mengabaikan akan menjadi kualitas mendirikan anak kita akan menjadi itu. Tetapi kalau misalnya didampingi dan menjadi rutinitas, selayaknya dia belajar di sekolah. Nah ini harus rutin orang tuanya, harus ada pendamping. Nah kemudian kalau memang tugas-tugas yang ada ya harus betul-betul diraksanakan. Sistem pembelajaran jarak jauh PJJ tersebut disepakati empat menteri yakni Mendikbud, Menkes, Medagri, dan Menteri Agama. Bagi daerah yang berstatus merah atau hitam, pihaknya wajib melaksanakan PJJ tersebut guna mengurangi dan menekan penyebaran virus corona. Portasia, Bajar TV